Pencarian seorang warga bernama Nahru yang mengalami musibah terkubur atau tertimbun bencana yang terjadi pada hari kemarin, Pak Mirza. Sekarang upaya pencarian terus dilakukan. Dan Kapolsek Tanggung AKP Deden Hermansa SMH menjelaskan pihaknya bersama anggota Porkopimcam, Babinsa, BBBD, Masyarakat, APDES melakukan upaya pencarian dengan cara seperti ini. Anda lihat di layar kaca, Pak Mirza. Berikut keterangan Bapak Kapolsek Tanggung. Dan pos mil, sebelah kanan ada kasih terantrip bersama BBB, BPBD, kemudian Basarnas Provinsi berusaha melakukan evakuasi terhadap korban. Untuk titik korban sendiri belum kita bisa memastikan titiknya di mana. Untuk pekerjaan hari ini kita mencoba membelah sungai dulu, Pak. Jadi membuat aliran sungai di tengah karena sungai tertutup dan kemungkinan material itu akan menghambat aliran sungai dan akan membayangkan warga selanjutnya. Jadi kita bikin dulu sodetan di tengah untuk mengalirkan air. Kemudian untuk sekalian membuang lumpur agar apabila ada mayat di sana bisa kita temukan. Kalau untuk pencarian di atas sendiri? Untuk pencarian di atas sendiri kita sudah hitung kemiringan, jadi kemungkinan besar korban terbawa ke bawah, Pak. Jadi untuk pengerjaan di atas warga kita larang juga karena ada pengerjaan di bawah takutnya nanti kalau warga mengerjakan di atas terjadi longsoran dan akan mengakibatkan korban dari pihak SAR. Untuk saat ini secara manual karena kita tidak bisa mencari alat berat sehubungan akses jalan. Bisa Bapak lihat juga di sini, dari jalan rayanya sendiri kita harus naik motor, kemudian kita turun menuruni tebing. Jadi tidak mungkin alat berat bisa masuk ke sini. Terima kasih.